Proses kehamilan dari awal sampai akhir Dalam video ini kita akan membahas tentang proses kehamilan dari awal sampai akhir Video ini menjelaskan proses kehamilan mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran Namun sebelum kita lanjut, bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Apabila ada sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan Hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur Maka secara langsung, sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sel sperma lainnya Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma yang masuk ke dalam sel telur Akan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi Zygote yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi Akan melakukan pembelahan Selanjutnya, berkembang menjadi embryo yang akan menuju ke rahim Kemudian, tertanam ke dalam endometrium Pada kondisi ini, seorang perempuan dikatakan mengalami kehamilan Embryo berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari Atau sekitar 37 minggu Perkembangan embryo dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 periode Atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya Periode trimester pertama Periode ini merupakan periode terbentuknya hampir semua Pada saat embryo berumur 5 minggu atau 35 hari Ukuran embryo kurang lebih 7 mm Embryo telah memiliki bakal tulang belakang Otak dan sum-sum tulang belakang mulai terbentuk Setelah embryo berumur 9 minggu atau 63 hari Embryo sudah memiliki struktur yang lengkap Berukuran sekitar 5,5 cm Dan dapat disebut sebagai janin Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan placenta Dan terlindungi oleh kantong amnion Atau kantong ketuban Pada periode ini Janin sangat rentan terhadap radiasi obat atau alkohol Oleh karena itu Ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik Dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok Dan minum minuman beralkohol Periode trimester kedua Pada periode ini Bayi telah berukuran sekitar 6 cm Pada trimester kedua Placenta banyak menghasilkan progesteron Untuk menjaga proses kehamilan Pada saat janin berumur 20 minggu Janin telah berukuran sekitar 19 cm Dengan berat badan janin mencapai 0,5 kg Jari tangan dan jari kaki Sudah mulai terbentuk Dan pada bagian ujung jari Sudah tumbuh kuku Pada bagian wajah Telah memiliki alis dan bulu mata Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut Dan janin mulai bergerak aktif Pada akhir trimester kedua ini Mata janin sudah membuka Dan mulai terbentuk gigi Periode trimester ketiga Pada periode ini Terjadi pertumbuhan ukuran bayi Dengan sangat pesat Untuk mendapatkan kekuatan Menghadapi hidup di lingkungan luar Sistem sirkulasi dan respirasi Mengalami perubahan yang memungkinkan Untuk bernafas dalam lingkungan luar Janin mengembangkan kemampuan Untuk mengatur suhu tubuh sendiri Pada kondisi ini Tulang mulai mengeras Dan otot mulai menebal Pada saat lahir Ukuran bayi sekitar 50 cm Dengan berat badan Sekitar 2-3 kg Pada minggu ke-37 Kepala janin umumnya telah berada Dan disangga oleh tulang panggul Kontraksi terjadi selama 30 detik Atau kurang Dalam rentang waktu 25-30 menit Pada puncaknya Kontraksi dapat terjadi selama 60-90 detik Dan terjadi setiap 2-3 menit Kontraksi otot uterus Dimulai dari otot bagian atas Lalu menuju ke bawah Memberikan gaya dorong pada bayi Untuk keluar melalui cervix Ketika bayi akan keluar dari cervix Hormon oksitosin dan cairan ketuban Berperan sebagai pelumas atau pelicin Untuk memperlancar jalan keluar bayi Sekian dulu video singkat Tentang proses kehamilan Dari awal sampai akhir Jangan lupa berikan like Jika video ini Bermanfaat bagi Anda Terima kasih telah menonton